Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Kiman Siregar sebagai ketua umum Ilkan Indonesian Lab Cycle Assessment Network sebagai organisasi independen profesi LCA di Indonesia melalui kesempatan ini ingin mengucapkan apresiasi kepada Dijen KLHK melalui Permen LHK nomor 1 tahun 2011 telah mengimplementasikan atau telah mengadopsi LCA sebagai salah satu kriteria di proper kami sebagai Ilkaner sangat mendukung dan sangat memberikan apresiasi kepada Dijen KLHK Sekretariat proper yang sudah mengadopsi LCA ini sebagai kriteria di proper dengan implementasi LCA di proper maka kita sebagai pelaku lingkungan dan perusahaan yang menerapkan LCA ini akan secara implementasi melakukan kontrol pengendalian dampak lingkungan secara kuantitatif dari hulu ke hilir dimana dengan implementasi LCA ini maka kriteria ketaatan lingkungan di proper akan mendorong perusahaan tersebut untuk mengontrol penilaian dampak potensi terhadap lingkungan mulai dari hulu ke hilir karena LCA ini dia berhitungnya mulai dari cradle to grab sehingga kami sangat mengapresiasi kerjasama yang selama ini dilakukan oleh Dijen PPKL Sekretariat proper dengan Ilkan mungkin kita ingin mengetahui apa sih manfaat daripada implementasi life cycle assessment ini kepada industri atau kepada masyarakat seperti mana kita ketahui bahwa dengan implementasi LCA ini kepada industri maka secara tidak langsung sudah melakukan optimalisasi atau audit energi ya audit material emisi ke udara emisi ke air emisi ke tanah dan waste yang harus di treatment sepanjang sistem produk suatu produk untuk memproduksi produk industri tersebut sehingga dengan melakukan assessment ini maka bagi perusahaan sudah melakukan optimalisasi atau sudah melakukan efisiensi sehingga pada akhirnya akan menurunkan harga pokok produksi nanti si usaha tersebut dan hal-hal lain manfaatnya misalnya si industri tersebut dia akan nanti setelah dilakukan LCA nya yang sudah berdasarkan VCR kategori rule maka dia akan bisa mengusulkan ke eko level tb3 atau incremental product declaration selanjutnya apa manfaatnya bagi masyarakat bagi masyarakat dengan implementasi LCA ini maka si produksi produk atau industri yang memproduksi produk maka dia akan mengontrol gitu ya akan mengoptimalkan semua masukan dan keluaran di sepanjang sistem produknya sehingga di masyarakat akan terkontrol kelingkungan berupa human health ekosistem dan resources sehingga kita sebagai masyarakat akan menikmati untuk apa menikmati berkurangnya pengurangan dampak tersebut itu yang ingin kami sampaikan Terima kasih atas kerjasama Dijen PPKL Sekretari Pro bersama dengan Ilkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya setia Dakar TV dapatkan terus informasi seputar pendidikan bisnis WKM IKM serta energi dan lingkungan dapatkan terus modifikasi dari YouTube channel Dakar TV jangan lupa subscribe like comment and share YouTube channel ini WKM IKM IKM IKU Dakar TV Kedua 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 Terima kasih.